Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto percaya diri ia bakal dilantik sebagai Presiden RI menggantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober tahun 2024. Ini disampaikan Prabowo di hadapan para investor saat berbicara dalam acara Mandiri Investment Forum yang digelar di Jakarta pada Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Insya Allah saya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober, kata Prabowo diiringi tepuk tangan hadirin, dikutip dari Kompas TV. Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju itu meyakini, transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke dirinya bakal berjalan mulus. Sebab, kata Prabowo, ia dan calon wakil Presiden pendampingnya, Gibran Raka Buming Raka, membawa semangat keberlanjutan pemerintahan Jokowi. Prabowo kembali menegaskan bahwa dirinya bagian dari tim Jokowi. Ia tak malu-malu mengatakan itu. Saya kira transisinya akan sangat mulus karena seperti yang Anda ketahui, dari tiga kandidat, pemilu Presiden, tim saya sangat terbuka mengatakan bahwa kami adalah bagian dari tim Jokowi. Kami tidak malu, ujar Prabowo. Mengutip prinsip di dunia militer, lanjut Prabowo, tak perlu mengubah arah jika navigasi yang saat ini telah mendekati ke arah tujuan. Oleh karenanya, ia berkomitmen melanjutkan arah pemerintahan Jokowi. Jika Azimut, arah, mengarahkan dan membawamu lebih dekat ke objek, mengapa mengambil risiko untuk mengubah arah tutur ketua umum Partai Gerindra itu? Sebagaimana diketahui, pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam Pilpres 2024 menurut hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga. Hasil hitung cepat final Litbang Kompas, misalnya, memperlihatkan perolehan suara Prabowo-Gibran mencapai 58,47 persen. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut dua itu didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur. Akan tetapi, quick count bukanlah hasil resmi pemilu. Menurut Komisioner KPU Ri Hashim Asyari, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara pemilu 2024. Oleh karena pemungutan suara digelar secara serentak pada tanggal 14 Februari tahun 2024, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan paling lambat pada tanggal 20 Maret tahun 2024.